... Inilah beberapa barang bukti aksi bejat yang dilakukan oleh Royan alias Abah Oyan yang berusia 55 tahun. Polisi mengamankan pria parubaya tersebut karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada 11 anak di kampung Situpete, Kelurahan Sukadamai, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat menggelar konferensi pers pada selasa 28 Mei, polisi menghadirkan sejumlah tersangka yang terlibat dalam beragam kasus di kota Bogor. Namun yang menjadi sorotan adalah Abah Oyan yang tidak bisa lagi menegakkan kepalanya karena menjadi tersangka aksi cabul terhadap anak-anak di bawah umur. Kapol Resta Bogor Kota Kombes Polbismu Teguh Prakoso mengatakan aksi pencabulan terjadi pada awal Mei 2024 ketika anak-anak yang menjadi korban datang ke warung pelaku. Aksi bejat Abah Oyan yang kerap menyentuh bagian tubuh korban terkuat ketika salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya yang kemudian membuat laporan kepada polisi. Anak-anak ini datang untuk membeli, untuk menyewa sepeda. Nah, 11 orang ini dilakukan pencabulan oleh si pelaku. Kemudian kita tangkap pelaku dan sudah kita lakukan penahanan. Untuk dari Dinsos, kemudian dari UPT, PPA, dari Pantok Kota Bogor melakukan pendampingan. Pagi hari ini kita melaksanakan... Bismo menambahkan anak-anak yang menjadi korban berusia antara 9 hingga 10 tahun. Akibat perbuatannya, tersangka pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.